Berikut adalah hasil pertandingan babak 32 besar Singapore Open 2024, hari kedua. Di babak 32 besar Tunggal Putra, Anthony Sinisuka Ginting otomatis melaju ke babak 16 besar, setelah lawannya Lee Zijia memutuskan untuk wall cover. Chico Aura Dwiwardoyo berhasil mengalahkan pemain Perancis, Thomas Junior Popov, untuk pertama kalinya dengan skor 21.9 dan 21.18 dalam durasi 40 menit. Sementara itu, Jonathan Christie harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Chou Tian Chen, dengan skor 17.21 dan 6.21 dalam durasi 35 menit. Di babak 32 besar Ganda Putra, Fajar Alvian Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan Ganda Putra Jerman, Bejarnegeis, Jan Cholin Voelker, dengan skor 21.16 dan 21.16 dalam durasi 34 menit. Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani berhasil mengalahkan Ganda Putra Korea, Kim Gijung, Kim Sarang, dengan skor 21.13 dan 21.17 dalam durasi 32 menit. Di babak 32 besar Ganda Putra, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti berhasil mengalahkan Ganda Putra India, Simran Sini, Ritika Thaker, dengan skor 21.12 dan 21.12 dalam durasi 28 menit. Dan di babak 32 besar Ganda Putra, Dan di babak 32 besar Ganda Campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil mengalahkan unggulan ketujuh asal Hong Kong, Tang Chunman, Seying Sweat, dengan skor 21.14 dan 21.15 dalam durasi 28 menit. Sementara itu, di babak 32 besar hari pertama, Gregoria Mariska Tunjung dan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana berhasil menang dan berhak melaju ke babak 16 besar. Sedangkan dua wakil lainnya, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dan Leo Roli Carnando, Daniel Martin, harus kalah dan terhenti di babak pertama. Terima kasih telah menonton!